Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk ini kemarin udah dicuci nih mak hari ini bagaimana caranya menghidupin mobil yang sudah lama tidak hidup jadi kita harus ngapain ngapain ya tapi sini agak gelap dong coba didorong kuat kok dorong ya pelan-pelan nak dorong aja dulu dorong ntar ayah yang bawa ganjil terus jauh biar terang terus nak ya ayah ambilin ganjil ya terus-terus biar agak terang up tahan nah kita dibuka cupnya ini kita bagaimana cara menghidupin ini kan agih juga masih dilepas ya oke dilepas kita harus cek dulu nih oli air ya oke kamu yang megangin ayah yang ngecek ngecek ya ya ntar cari lap dulu nah ini juga gak apa-apa lah nah kita uli dulu ya karena udah lama kita harus cek oli berapa oli kita lap aja dulu nih olinya ini kan nah batas oli seberapa ini karena sudah apa cukup berapa lama ya di malang itu berapa bulan itu gak saya hidupin ini jangan lupa oli kita cek kita lihat nah masih sebatas ini ya ini yang paling bagus itu oli sebatas ini lor berarti ini kemarin saya tinggal juga gak ada kekurangan berarti tidak ada netes oli ya ini bagus kita pasang dulu habis oli ini ini staternya copot lagi enak tangan ya habis ini oli oh iya emang juga bertanya ya kenapa ini om ini selalu buat kecadangan bensin ya ini adalah rotop ya rotopnya punya penyaknya sebrah emang sengaja saya pasang kalau terjadi ini membrannya aslinya rusak saya tinggal lepas sini saya masukkan ke sini terus ini saya lepas saya masukkan ke sini jadilah untuk mengisi apa kabulator kalau terjadi membran dia rusak kita cek air dulu cek air ya wajar lah kurang dikit tuh ya kita tambah ya kita tambah air lor kita tambah air ya air udah saya tambah karena udah berbulan-bulan nih gak hidup ya dum berbulan-bulan gak hidup kita kontrol nah sedrum bener ya dari koil masuk semua betul nah terus sekalian deh minyak rem kita lihat mumpung pas dibuka-buka ya ih ih berat ya lama gak dibuka kali oh racek eh kembukanya kesana loh iya 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 malah gak ya dum buka ya kesini dum iya iya malah gigit ya iya kan kembali 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 mau harusnya buka ya saya kalau rem tuh sini nah ini malam gigit nih kita lihat dari sini aja ntar aja dibuka oke ya bagus terus apalagi ini habis rem terus eh terus ini kita pasang lul lagi kita kan ini emang berbulan-bulan jadi ini kita pasang nah ntar tak cari kunci 10 lul nah ini ya kalau kalau mobil itu nggak mundur mobil itu jangan ini jangan apa ya asal gitu loh ya dan kadang orang ini di asal ya walaupun ini mobil tua kita karena kalau kita udah naikin kalau kita nggak rawat atau kita kurang perhatian di jalan juga kita sendiri yang susah kan walaupun kita uangnya tebal tinggal telpon bingkil tapi kan nggak lucu itu loh katanya suka jimkat 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 cuma mobilnya mogokan oke setelah ini kita cek jangan lupa sini ini kabulator ini kan gas kelihatan nggak dari atasnya ini gas kita gas 2-3 kali 1 2 3 ini biarkan bensinya nyemprot nah ntar kalau nggak hidup baru di dicuk ya kalau udah hidup ini kan ada juk ya nanti kalau nggak hidup dicuk ini sudah semua cara-cara menghidupin nah air dulu air cadangan lupa air cadangan wah cuma segini kita tambah dulu air cadangan kita tambah lur ntar kita hidupin yuk terus jangan langsung mau hidup ya kabel ini kabel ini lur yang dari apa koel ya kita lihat gini nanti keluar nggak apinya ya kamu bisa sambil pegang gini ayangnya tater deketin aja kalau nggak deket nyetrum agak deket udah belum esar ya mana nggak deketan gelap aja awas minggir nah gini lho dum kelihatan dum ya wis 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 gerung gak ada setrum nah kalau nggak ada setrum nggak ada setrum kan kita lihat dulu mungkin ada yang lepas atau bagaimana ya lur ya coba kamu yang ngontak ayah yang meriksa nyala nggak tuh kontak aja nyala ya nyala ya nah ayo ada ayo lagi oh gede gitu lho udah kalau setrum udah gede kita tancapin lur ya terus sambil kita megang gas gede kita start yuk nah hidup kan kalau udah hidup gini diemin jangan digas jangan diapain dulu biarkan dulu berapa menit karena apa kalau kita gas ini oli biarkan karena masih kering ya oli biarkan oli kita biarkan hidup tadi supaya balur oli nanti kalau sudah naik bensinnya apa udah stabil juga bensin masuk ke kabulator ini agak merebet agak goyang tungguin aja nggak apa-apa asal kalau baru hidup jangan sekali-sekali ngueng 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 jangan karena itu oli oli mesin belum naik ke atas ya sekitar satu menit nanti boleh kecuali kalau matinya cuma berapa hari ini kan matinya udah berbulan-bulan ya dum jadi wajib lah untuk gitu ini kan enak ya biarkan berapa menit kemudian ini perlu ya untuk saya ini sangat perlu karena membran itu membran ini nggak jaminan ya kecuali mobil yang yang masih orsinil gitu sekarang itu membran beli asli membran beli apa percuma kalau untuk ganti membran kawi aja sediakan ini rotornya sebra tempelin kalau ada apa-apa baru pindah kalau enggak yaudah membran itu sebetulnya jarang kok untuk kerusahaan itu karena plastiknya itu atau karetnya itu bagus tapi berhubung apa ya berhubung kita suka ngawur itu kalau menurut saya hidup hidup kan nah gini lor cerita mengenai hidupnya sini biar ayah nah ini sudah berapa hal yang kita buat akhirnya hidup lor ya bagaimana cara menghidupin mobil yang lama diam ini hidup ini hidup nih hidup hidup dengeran musik kan tuh tidak ngebul bersih ya yang ngebul dikit nanti keluar air pasti keluar air itu sebentar lagi nah kemarin gak dilap dilap dulu sama itu yang ah dilap tuh nah ini kemarin anak-anak dateng seneng langsung dicuci cuma kecapean rupanya gak dilap ya oke demikian aja semoga tip untuk cara menghidupi Suzuki Jimmy Katana ini ada manfaatnya ya sedikit pengalaman Assalamualaikum Assalamualaikum